Hadir ya Apriani Arianto S Astuti Sugiyanti Astuti Sugiyanti Ayu Wahyuni Ayu Wahyuni Congsemin Diyah Rahmawati Diyah Rahmawati Endar Aji Eva Ardita Eva Ardita Friska Adiyati Friska Adiyati Gunawan Gusriani Herpianti Tugatorop Ice Fitrah Mandasari Ice Fitrah Mandasari Ike Septiana Ipah Latifah Ipah Latifah Ipah Latifah Johar Johar Septiawan Johar Septiawan Mbak Eva Ardita Hadir ya Luwiana Mienti Mohamad Khomim Mohamad Khomim Mbak Ice Hadir Mohamad Nur Hadi Mbak Astuti Sugiyanti Mbak Astuti Sugiyanti Hadir Mohamad Habibullah Mohamad Habibullah Musti Kasari Musti Kasari Musti Kasari Musti Kasari Mutiana Susanti Mutiana Susanti Nana Maulina Nana Maulina Nofiani Nur Anesha Nyai Sumiyati Pak Ijah Puspita Pak Ijah Puspita Pak Ijah Puspita Bisa Via Line Pak Iman Ratih Dwi Savitri Roida Nengsi Roida Nengsi Roida Nengsi Roni Normalis Siti Khotima Siti Kumaida Siti Kumaida Siti Kumaida Siti Kumaida Titik Bulan Dari Tusira Tusira Ini Susanti Ini Astuti Ini Astuti hadir Ini Susanti Mbak Ica hadir Mbak Ica hadir Zainul Aryardani Zainul Aryardani Ah Hadir Oke Ya Muhammad Habibullah hadir Ya Hari ini kita akan lanjutkan Dari materi kemarin Di halaman 7.26 Lalu Kita lanjutkan ke modul 8 Nah Karena keterbatasan waktu Nanti abis ini kita Saya minta Saya minta ada Ada Diskusi Apakah nanti Jumat ada kelas tambahan Atau Tidak usah ada kelas tambahan Tapi Saya kirim materi PPT nya saja Tapi nanti terserah Teman-teman Kalau ada kelas tambahan Kalau ada kelas tambahan Berarti nanti kita punya kelas tambahan di hari Jumat Karena kita masih ada 2 Karena kita masih ada 2 Modul lagi Dan modul ke 8 dan ke 9 itu Menurut saya sangat banyak Jadi nanti Buat TTM di Taipei Saya Cuma Consent ke Modul ke 9 Tentang keuangan Karena basic keuangan itu penting ya Buat nanti semester ke depan Pasti ketemu lagi gitu Sudah Sudah tersambung Sudah muncul Selamat menikmati 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 namun bertujuan menikmati kapabilitas menikmati selamat 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 menikmati Jadi, condition of transfer juga menentukan keluaran atau training output. Di sini, input-input yang dimaksud meliputi desain pelatihan, karakteristik peserta pelatihan, dan karakteristik lingkungan kerja. Jadi, transfer of training itu konsepnya adalah kita menstandarisasi apa yang kita lakukan sehari-hari di tempat kerja dengan tujuan bisa men-transfer ilmu yang kita sudah standarisasi tersebut kepada para karyawan baru. Ya, tentu saja. Output yang dihasilkan berupa keahlian karyawan baru ini sangat bergantung pada input. Ketika desain pelatihan dan karakteristik pelatihan juga karakteristik lingkungan kerjanya baik, maka biasanya output dari transfer of trainingnya juga baik. Kenapa ini penting? Karena di industri yang sudah terstandarisasi, segala sesuatunya itu juga memang harus mengikuti standar-standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Sebelumnya kan kita sudah belajar tentang kualitas kan? Jadi, bisa dibayangkan bila suatu perusahaan mematap kualitas tertentu, ya berarti pekerja yang ada di dalamnya juga harus mengikuti standar tertentu agar pekerjaannya tidak dibawah dari kualitas yang ditentukan. Nah, inilah transfer of training. D. Penilaian kinerja karyawan. Apa itu kinerja? Kita sering sekali dengar kata kinerja ya. Kinerja adalah kemampuan kerja atau sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan. Penilaian kerja merupakan refleksi dari kemampuan kerja tersebut. Biasanya terdapat interaksi antara penilai dan yang dimilai. Nah, sekarang kita tadi kan kita sudah bicara soal training. Sekarang ketika sudah di training, karyawan harus dinilai. Apakah dia sesuai atau tidak? Trainingnya berhasil atau tidak? Nah, di penilaian ini, di sini disebutkan adanya interaksi antara penilai dan yang dimilai. Bagaimana interaksi yang dimaksud? Interaksi yang dimaksud adalah interaksi antara orang yang orang yang memberikan standar atau orang yang menentukan standar apakah keahlian suatu karyawan sudah baik atau belum? Sudah masuk standar atau belum? Apa sih tujuannya? Ada beberapa tujuan dari penilaian kinerja karyawan. Ini tergantung perusahaannya. Ada yang tujuannya untuk pengembangan karyawan. Ada yang tujuannya untuk pendokumentasian. Ada yang tujuannya channeling. Ekspresi karyawan akan pekerjaannya. Ada yang tujuannya menentukan reward and punishment. Dan yang terakhir, ada yang tujuannya promosi dan degradasi posisi karyawan. Jadi, intinya penilaian kinerja karyawan ini bukan hanya ditunjukkan untuk menentukan apakah suatu karyawan sudah baik atau belum. Tapi juga bisa menentukan nasib karyawan ke depan. Bila dia baik, apakah karyawan ini masih bisa dikembangkan atau skillnya diupgrade atau memang tidak bisa misalnya. Memang harus tetap berada di posisi tersebut. Atau menentukan reward and punishment. Ketika penilaian kinerja karyawan menentukan reward and punishment, ya berarti segala hasil dari penilaian ini akan menentukan masa depan karyawan. Bila penilaiannya buruk, maka dimungkinkan perusahaan memperlakukan punishment terhadap karyawan. Ini adalah tiga jenis penilaian kinerja yang harus kita tahu. Yang pertama, penilaian pengembangan. Penilaian pengembangan ini ditunjukkan untuk karyawan yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Jadi, biasanya penilaian pengembangan itu untuk satu, karyawan baru yang berasal dari manajemen trainee atau MT. Kan kita belum tahu nih, dia berada di posisi apa. Biasanya pekerjaan-pekerjaan ini awalnya memiliki requirement dari semua jurusan. Biasanya seperti itu. Jadi, penilaian pengembangan ini yang menentukan oh, dia berada di posisi pemasaran. oh, dia yang berada di posisi keuangan. Oh, yang kedua, karyawan tingkat menengah. Halo? Halo? selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kenapa? Karena yang rugi perusahaan sendiri. Bila adanya ketimpangan antar karyawan, ini merupakan demotivasi karyawan yang merasa tidak diperlakukan adil dalam melakukan pekerjaan. Dampaknya adalah rotasi pekerjaan bisa turnover, turnover posisinya bisa tinggi atau minimal turunnya kinerja karyawan tersebut dalam pekerjaan. Ya tentu saja sangat merugikan perusahaan. Sementara itu, ada terminologi yang dikatakan pemberdayaan. Pemberdayaan secara signifikan juga dapat membantu organisasi dan karyawan, serta merupakan praktik manajemen yang dapat diterapkan pada setiap organisasi atau sektor. Jadi pemberdayaan, disini bicara soal praktik-praktik manajemen yang bertujuan untuk mengakui atau memberi kekuasaan dan keputusan dengan membuat kewenangan pada karyawan. Dia memberikan suatu pengakuan, kata kuncinya adalah pengakuan dan kekuasaan terhadap karyawan di bidang tertentu, tentu saja di otonomi yang terbatas. Apa saja? Yang ketiga, pengetahuan yang mampu memahami kinerja organisasi. Jadi pengetahuan dari karyawan yang mampu memahami bagaimana suatu organisasi bisa bekerja, itu merupakan suatu penghargaan secara tidak langsung bagi karyawan. Jadi karyawan tahu apa yang dia lakukan dan apa dampaknya dari apa yang dia lakukan terhadap perusahaan atau apa kontribusinya terhadap perusahaan. Yang keempat, kekuasaan dalam mempengaruhi prosedur dan arah. Ternyata karyawan juga ingin diberikan suatu kemampuan atau suatu otonomi yang dapat mempengaruhi prosedur dan arah bisnis perusahaan, sehingga eksistensinya di perusahaan itu bisa diakui. Yang terakhir adalah pemberdayaan dan desentralisasi. Jadi pemberdayaan yang dihasilkan dari desentralisasi. Desentralisasi berarti pengurangan sentralisasi suatu posisi. Misalnya di satu hirarki, di hirarki perusahaan, kan kemarin kita sudah bahas tentang hirarki perusahaan kan. Desentralisasi berarti mengurangi suatu ketimpangan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Yang terakhir adalah konsep pengelolaan sumber daya manusia. Ada beberapa teori yang kita harus tahu pada konsep pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama, teori peran. Teori peran disini dikatakan bahwa kinerja karyawan merupakan fungsi dari individu dan organisasi atau mengkombinasikan perspektif psikologi dan organisasi. Jadi, konsep pengelolaan sumber daya manusia disini adalah konsep pengelolaan dua alam yang sangat berbeda. Yaitu alam psikologi. Berarti kita bicara soal sifat perorangan. Teratai setiap manusia itu berbeda. Pun demikian dengan karyawan. Meskipun dia berada di satu bagian yang sama, misalnya di bagian keuangan, namun satu karyawan dengan karyawan yang lain di bagian sama, yaitu bagian keuangan, itu memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Nah, dengan adanya pengakuan karakteristik yang berbeda ini, maka pada teori peran ada perspektif psikologi yang harus dimainkan. Jadi, ternyata di beberapa hal boleh disamakan perlakuannya, demi menjunjung tinggi rasa keadilan di suatu perusahaan. Tapi di beberapa hal yang lebih spesifik, kita juga harus mengakui bahwa psikologi setiap manusia itu berbeda. Karyawan juga berbeda. Yang kedua, fungsi dari organisasi itu sendiri. Jadi, perspektif sosial disini. Jadi, fungsi organisasi dalam pengolahan sumber daya manusia juga akhirnya penting. Baik merupakan sub-organisasi, misalnya di satu bagian organisasi, bagian kecil dari organisasi, yang mengkucut ke atas. Jadi, ke organisasi itu sendiri, ke satu organisasi besar itu sendiri, yang memayungi mereka semua, karyawan-karyawan, yang berada di bagian-bagian yang berbeda satu sama lain. Yang kedua, adalah teori identitas. Teori identitas menunjukkan bahwa peran yang harus dimainkan karyawan menunjukkan identitasnya sebagai warga organisasi. Jadi, organisasi mempengaruhi peran yang berhubungan dengan pekerjaan dalam berbagai cara, termasuk penghargaan terhadap pelaku, menuntut pelaku tertentu, mengenal pelaku karyawan baik secara formal maupun informal, dan menghukum karyawan bila pelakunya menyimpang. Jadi, ternyata, di teori identitas, karyawan harus memainkan peran sebagai identitasnya sebagai warga suatu organisasi, sehingga identitas dia itu terikat dengan perusahaan di mana dia berada. Segala tindak nantuk karyawan itu harus diatributkan terhadap identitasnya dia. Sehingga, reward and punishment-nya harus diberlakukan kepada satu karyawan dan berbeda dengan karyawan yang lain. Karena, dua karyawan ini bisa jadi memiliki perilaku yang berbeda pula. Jadi, di sini tidak ada generalisasi perlakuan. Teori-teori yang lain, seperti teori atribusi, berbicara soal integrasi yang nyata antara penilaian dan yang dinilai pekerjaannya, yang akan membantu keakurasian penilaian tersebut. Jadi, teori atribusi mengatakan bahwa yang menilai juga harus mengetahui apa yang dia nilai, jangan sampai yang dinilai dia tidak tahu standarnya seperti apa, sehingga nanti penilaiannya tidak akurat. Selanjutnya, ada teori keperibadian implisit. Dalam penilaian kerja dapat terjadi adanya distorsi sistemik dan efek halo. Apa itu distorsi sistemik atau sistemik distortions? Sistemik distortions, meskipun di sini tidak dijelaskan, sistemik distortion adalah suatu gangguan secara sistemik. Bisa jadi karena memang adanya setting di belakang, misalnya tentang penilaian suatu karyawan, atau bisa jadi memang perusahaan memiliki rencana tertentu terhadap pengurangan karyawan. Karena tidak ingin, misalnya, karena tidak ingin dilihatkan citra buruk untuk memutuskan hubungan kerja, maka penilaian disetting sedemikian rupa untuk menjatuhkan karyawan tertentu. Nah, ini bisa. Jadi, memang ada distorsi yang secara sistemik diatur oleh perusahaan. Selanjutnya, ada efek halo. Efek halo. Kalau teman-teman tahu, di bulan, bulan penuh itu, misalnya di cuaca tertentu itu, kalau misalnya habis hujan, biasanya di sekitar bulan itu ada lingkaran. Seperti pelangi, seperti cincin, warna putih atau warna kuning. Nah, itu halo bulan namanya. Jadi, efek halo itu ya hampir sama seperti itu. Kadang-kadang kita overrated, kadang-kadang penilaian juga underrated. Overrated di sini, misalnya, penilai sudah termakan duluan dengan kapabilitas dia di tahun-tahun sebelumnya. Jadi, prestasi-prestasi tahun sebelumnya itu membuat penilai itu terpengaruhi pada saat penilaian kompetensi. Itu contoh dari overrated terhadap karyawan. Bisa juga underrated terhadap karyawan. Misalnya hanya karena karyawan telat atau hanya karena karyawan misalnya tidak berusaha na-tapi, misalnya, itu langsung mempengaruhi penilaian. Sedangkan objek dari penilaiannya itu bukan itu. Ya, mungkin bisa mengurangi di beberapa skor tertentu. Namun, seharusnya tidak bisa menjenalisir bahwa karyawan yang telat atau karyawan yang misalnya berusaha na-tapi, sama saja karyawan tidak capable dalam mengelola keuangan. Itu kan dua hal yang berbeda. Namun, bisa saja terjadi karena ada efek halo. Selanjutnya adalah teori kognitif sosial. Teori kognitif sosial adalah penilaian kinerja. Sebaiknya menggunakan berbagai observasi dari waktu ke waktu dan mengadakan analisis terhadap informasi dari berbagai sumber. Nah, untuk mengurangi subjektifitas, untuk mengurangi tidak akuratnya satu penilaian, maka di teori kognitif sosial ini dianjurkan bahwa observasi ini harus waktu ke waktu. Tidak bisa diambil di satu waktu saja. Misalnya, misalnya bila penilaiannya itu diambil pada sore hari atau pada siang hari, misalnya kinerja karyawan akan sangat berbeda bila dibandingkan observasi dilakukan di pagi hari. Itu ketika manusia mulai bekerja, masih fresh. Masih beda. Dan mengadakan analisis terhadap informasi dari berbagai sumber. Nah, ini harus ada beberapa approach yang harus ada usaha dari Human Resource Department untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Jadi, seperti contoh yang tadi, halo efek itu terjadi karena ada generalisasi satu masalah. Harusnya kan ada beberapa sumber, misalnya dari absensi, boleh salah satu sumber. Tapi juga harus tanya, terhadap informasi dari berbagai sumber. Terima kasih. selamat menikmati 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 Namun konsekuensinya adalah ketika arahnya ke bawah, ya terjadi degradasi. Biasanya akibat kinerja yang buruk atau memang perusahaan memiliki rencana-rencana tertentu untuk melakukan perampingan di bagian atas. Bila hirarkinya memang di bagian atas terlalu banyak, bisa jadi dia dirampingkan, dipadatkan ke samping sehingga dia harus mengorbankan posisi-posisi yang di atas. Cuma satu hal yang penting, dua-duanya merupakan job learning. Jadi job learning artinya pengembangan.